Anggota DPR RI Komisi 4 asal Sulawesi Barat, Sohari Duka, menyoroti angka pertumbuhan ekonomi sulbar yang berada di bawah angka pertumbuhan nasional. Menurutnya perlu adanya sinergi pemerintah daerah ini untuk mempercepat laju pencapaian pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat khususnya pada triwulan ketiga tahun lalu, yakni 4,67 persen atau berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperlihatkan kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya oleh pemangku kebijakan daerah. Menurut anggota DPR RI Suharli Duka, disela kegiatannya di Momuju, pemimpin harus cerdas dalam berangsang investasi masuk ke Sulawesi Barat. Kondisi ini akan memacu percepatan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru melalui pengelolaan sumber daya melalui optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perkabunan, dan perikanan. Suharli Duka yang juga mantan Bupati Mamuju dua periode ini menilai kesalahan manajemen dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD segera dibenahi pemerintah daerah sehingga pertumbuhan ekonomi kembali baik. Harusnya daerah ini kan tumbuh di atas nasional. Supaya apa? Kita tidak menjadi beban nasional, kita bisa memburu pertumbuhan, memburu ketertinggalan. Kalau nasional lebih tinggi, maka kita tinggal terus. Uh, jauh kan jadinya. Jadi kecelakaan kita kalau kita dibawa nasional, maka kita butuh mengkapitalisasi semua potensi yang ada. Dan saya yakin kita bisa di atas nasional. Saya pernah. Mamuju itu dibawa nasional selalu. Sepuluh tahun saya pegang, pernah saya 12 persen. Di saat nasional 7 persen, saya 12. Anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini mengungkapkan tolak ukur capaian pembangunan ekonomi daerah yang pernah berada dalam tren positif dahulu harus menjadi cerminan dan diupayakan tetap dipertahankan utamanya program pemerintah dalam upaya memaju pertumbuhan ekonomi. Wilayah Sulawesi Barat sejatinya merupakan penopang daerah lain melihat potensi sektor pertanian, perikanan, dan lainnya sangatlah banyak. Perlu adanya investasi yang masuk agar pengelolaan semakin optimal. Kebijakan antar daerah dan provinsi akan menjadikan arah kebijakan yang ada khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam semakin mengangkat capaian angka pertumbuhan ekonomi daerah. Suara diduga juga mencontohkan saat era pemerintahnya yang mampu mengangkat angka pertumbuhan mamuju meningkat signifikan dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional saat itu. Resaldisa Fitri melaporkan. Terima kasih telah menonton!